Saat ini saya berada di halaman Masjid Al-Hidayah, Desa Wonokerto, Jamatan Sukapura, Kabupaten Bopoling, Kulajawa Timur. Masyarakat Desa Wonokerto merupakan mayoritas beragama muslim. Saat ini akan menggelar atau melaksanakan ritual selamatan menyambut datangnya satu Ramadan. Bagaimana acaranya? Yuk kita lihat sama-sama. Setelah diputuskan Kementerian Agama Republik Indonesia satu Ramadan 1439 Hijriah jatuh pada 17 Mei 2018, umat Islam di seluruh tanah air menyambut dengan sukacita tidak terkecuali umat Islam yang ada di lereng Gunung Bromo ini. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat muslim tengger di Desa Wonokerto, Kejamatan Sukapura, Kabupaten Bopolinggo, Jawa Timur, melaksanakan tradisi selamatan yang sering disebut dengan nama apeman. Kata apeman yang berasal dari kata apem, salah satu jenis makanan tradisional masyarakat Jawa, terbuat dari tepung beras, bulat, dan berwarna putih. Tradisi apeman ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan turun-temurun. Menyambut bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara istilah apeman di tradisi ini sudah berlangsung ke bulan tahun. Jadi setiap memelaksanakan bulan suci Ramadan, pasti muslimin-muslimat suku tengger melaksanakan doa bersama dengan rangka semoga nanti di bulan Ramadan mendapatkan rahmat dan dita Allah SWT. Acara apeman ditutup dengan makan bersama dengan harapan akan mendapatkan berkah di bulan puasa dan peningkatan ketakwaan serta keimanan kepada Allah SWT.